Karena manusia telah berbuat cara terhadap alam Cara teoretis ada 3 model teori etika lingkungan Yaitu antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme Antroposentrisme adalah Aliran yang memandang bahwa manusia adalah pusat alam Baik, selanjutnya tentang masyarakat madani, pengertian, ciri-ciri, dan perwujudannya Akan disampaikan oleh Yang bersangkutan maksudnya Memiliki pandangan bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup Mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam selesai Yang ini bernilai pada dirinya sendiri Sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral Alam perlu diperlakukan secara moral Terlepas dari apa ini bernilai bagi manusia atau tidak Teori ini berdasarkan moralitas pada 10 orang kehidupan Entah manusia atau pada makhluk hidupnya Ada peryakinan biosentrisme Pertama, peryakinan bahwa manusia adalah Pertama, peryakinan bahwa manusia adalah